Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Prodi Hukum Perkenalkan nama saya Ahmad Yopan Adi Sandi Nomor Induk Mahasiswa 40 Dan pekan saya Siti Laila Tumufidah Dengan nomor Induk Mahasiswa 32 Di sini kami akan mencoba Memberikan ilustrasi tentang perjanjian kerja waktu tertentu Atau PKWT Dan juga mencoba menjelaskan sedikit apa itu PKWT Jadi silahkan menikmati Masukkan di kitabung selamat menikmati ya bisa bicara dengan Siti Laila Tumufida baik enggul Siti saya Yovan dari PT Majumundur ya berkaitan dengan aplikasi Anda di tempat kami untuk posisi operator produksi ya Ibu ini kami mengundang Anda untuk prosesi interview pada besok jam 1 siang bertempat di rumput industri 3 nomor 56 pulak bayar ya Ibu baik ya saya tunggu pada tangannya ya Ibu ada yang ditanyakan Ibu baik ya terima kasih selamat siang halo ya Pak Pel oh iya ya Ibu Siti hari ini memang bertemu dengan saya ya 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 tolong diarahkan ke ruangan saya ya 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 terima kasih Ibu ya silahkan masuk Assalamualaikum ruisi Pak iya baik ruisi Pak iya baik ruisi Pak iya baik ini berkaitan dengan pelamaran Anda di tempat kami Ibu jadi saya rasa dengan aplikasi ini sudah cukup untuk menjadikan Anda sebagai karyawan dari kami untuk itu ini adalah kontrak kerja waktu tertentu yang sudah kami siapkan silahkan dibaca dulu setelah itu nanti untuk setelah Ibu membaca silahkan diparaf di pojok kanan bawah halaman kedua diparaf juga untuk yang terakhir adalah nama-nama di nama aturan Anda fungsinya adalah untuk sebagai tanda bahwa Ibu sudah menyetujui setiap halaman yang sudah kami buat silahkan dibaca dulu Ibu iya Pak fungsinya saya baca dulu ya Pak iya baik Pak saya menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan Bapak saya bersedia untuk berjadikan Bapak baik jadi saya terjelas lagi Ibu ya jadi Ibu Siti Layakumu Bida ini sepakat untuk bekerja pada tanggal 26 April 2019 sampai dengan 25 April 2020 ini adalah gaji yang akan Ibu dapatkan selama Ibu bekerja yaitu sebesar setian dan Ibu juga sudah menyetujui seluruh kesepakatan ini melalui tanda tangan Ibu Siti Layakumu Bida iya benar Ibu ya iya baik terima kasih selamat bergabung di tempat kami iya Pak terima kasih dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perjanjian kerja jadi dalam hubungan kerja diantara perusahaan dengan karyawan itu bisa terjadi karena adanya sebuah perjanjian antara keduanya nah perlu diketahui dalam sebuah perjanjian itu sendiri dapat dibuat sebagai dua dibedakan menjadi dua maksud saya yang pertama adalah secara lisan yang kedua adalah secara tertulis nah baik lisan maupun tertulis ini sama-sama diperbolehkan dalam hukum namun tetap memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagajaan Nomor 13 Tahun 2003 yang pertama adalah harus tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan yang kedua adalah harus bercakap jadi kedua belah pihak ini harus bercakap yang artinya sanggup melakukan segala sesuatu sendiri dan tidak berada di dalam pengampuan yang ketiga adalah adanya objek yaitu dalam hal ini adalah pekerjaan yang diperjanjikan oleh si perusahaan yang keempat adalah pekerjaan yang diperkerjakan tersebut harus dalam kondisi halal yang artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum lalu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PKWT dibuat berdasarkan dua macam satu, jangka waktu dua, selesainya suatu pekerjaan jenis PKWT dibagi menjadi dua yang satunya pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang kedua pekerjaan yang dilakukan secara musiman format PKWT dibagi menjadi dua macam satu, wajib dibuat secara tertulis yang kedua, jika PKWT tidak dibuat secara tertulis maka secara hukum perjanjian tersebut dinyatakan bukan sebagai PKWT masa percobaan kerja dibagi menjadi dua macam juga yang kesatu, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja yang kedua, jika dalam PKWT disyaratkan adanya masa percobaan kerja maka masa percobaan kerja itu batal demi hukum pengakhiran perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam yang pertama, PKWT berakhir jika jangka waktunya berakhir yang kedua, jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja secara sepihak, sebelum jangka waktunya berakhir maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut itu wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang lainnya ya, begitulah penjelasan dan ilustrasi tentang PKWT dari kami apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf dan mohon kiranya untuk dikoreksi dalam kolom komentar jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati